Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain itu, menurut Agustina melalui kegiatan ini pihaknya juga ingin menanamkan ilmu agama kepada anak-anak peserta kita. Bahwa hukum kitan bagi anak laki-laki adalah wajib untuk dilakukan. Binaan-binaan gitu ya, punya ibu-ibu binaan yang memang beberapa diantaranya adalah dari keluarga tidak mampu. Jadi hal itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor pertimbangan mengapa kami mengadakan kegiatan hilangan masal ini. Jadi untuk meringankan keluarga yang kurang mampu untuk bisa memasarkan hilangan masal. Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Pembina Umat Islam BPUI Yayasan Baitur Rahman Lutfi Musli. Menurutnya, syariat Islam penting disampaikan sejak usia dini agar ke depan anak dapat memahami ilmu agama dengan baik. Salah satunya yakni melalui kegiatan kitanan masal ini. Kegiatan ini juga tentunya memiliki impak sosial kepada masyarakat terutama keluarga yang kurang mampu. Dan saya yakin kegiatan yang dilakukan oleh Manti Stalin Baitur Rahman ini insya Allah akan tepat sasaran. Karena kegiatan hitam itu bercampur antara senang dan sedih. Senangnya adalah karena menjalankan syariat Islam, kemudian anak-anak kita juga menjadi ibadahnya lebih baik. Karena selain dari sisi agama juga banyak sekali kandungan sisi medis yang terutama kita ini. Kami terima kasih sekali bagi BDKMU atas kerjasama ini dari Ibu Kapus Dina dan Tim, dari YSN Baitur Rahman, Maksud Alim. Semoga acara ini dapat memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya sebagai amal kepada kita semuanya. Dan juga anak-anak kita berharap semoga anak-anak yang nantinya itu menjadi jiwasan dengan demitanya pada bagi ini bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh, dan berbakti kepada usaha bangsa dan ibarat. Diketahui proses kitanan menggunakan metode laser karena dianggap dapat meminimalisir pendarahan, sehingga proses penyembuhan akan jauh lebih cepat. Demikian sehari Faisal, PKTV, Muartagan.